Intro Episode 88 Kak Dapa marah banget kayaknya sama kita Tadi pagi aja Kak Dapa sampai gak mau sarapan Dan mungkin karena ada kita di meja makan Tapi berdecak Jika Dapa marah memang wajah Karena apa yang dilakukannya Dan Dipa sudah keterlaluan konyolnya Dapa bahkan sampai dekat loncat Dari balkon kamar Clara karena khawatir padanya Dan Dipa yang dikepung Satpam Kompleks Disangka maling Koko sih ngasih idenya begitu Pasti malu banget Kak Dapa Dimarahin sama Om Nana di depan Pak Satpam Dipa mengalah nafas sendu Niatnya membantu Dapa malah membuat Dapa malu dan sakit Jangan nyalain kakak doang dong dek Kan ini dek kita berdua Dipa memutar jengah kedua bulan matanya Saat ini mereka sedang berada Dalam perjalanan menuju perusahaan Dapa Atas saran kedua orang tuanya Mereka berniat meminta maaf Karena sudah membuat Dapa dimarahin oleh Nana semalam Eh iya kak Kakak sama Leni gimana? Kok gak ada kabar sekarang dia? Dapi tersenyum tipis Hatinya berniut ngilu mendengar Dipa Menyebut nama gadis yang sampai saat ini Masih mengusah hati dan pikirannya Dapi menahan nafas sejenak Kemudian mengembuskannya kasar Mencoba mengusir rasa sesak di dadanya Kakak sudah memutuskan hubungan dengan Leni Kita sepakat buat berteman saja Jawab Dapi tersenyum tipis Dipa terhenyak mendengarnya Dipa tahu bagaimana Dapi yang sangat mencintai Leni Kak Kakak lakuin ini untuk keluarga kita kok Kakak gak mau ada masalah Dan kakak mau semuanya bahagia Setelah Dapi tersenyum menatap Diva Dipa terdiam sesangat Namun akhirnya menganggukkan kepalanya pelan Dipa yakin kakak kembarnya Dapi Sudah memikirkan sebuahnya sebelum bertindak Tidak lama mobil Dapi berhenti Tepat di depan gedung perusahaan Dapa Pera itu segera memarkirkan mobilnya Kemudian turun dari mobil bersama Diva Kakak yakin Tanya Dipa ragu Dapi tertawa mendengar pertanyaan ragu adiknya Dipa sepertinya sangat takut pada Dafa Padahal mereka sendiri tahu semara-maranya Dafa Dafa tidak mungkin bisa mendiamkan mereka Dafa sangat menyanyi mereka Dapi yakin itu Udah ayo kamu kayak gak kenal kakak Dapa aja Kapan kak Dafa perginya? Tanya Dapi pada asisten Dafa Tadi pagi Tuan Tuan Dapa bahkan menyuruh Tuan Andre untuk mewakilinya Datang ke acara klien pentingnya Jawab wanita cantik berkulit putih yang tidak lain adalah asisten Dafa Dapi menganggukkan kepalanya mengerti Pera itu tahu harus kemana mencari Dafa Dapi meraih tangan Dipa dan mengajaknya untuk mencari Dafa Sementara di tempat lain Dafa baru saja selesai Mengurut kakinya yang tergilir akibat Dari lompatan tingginya dari balkon kamar ke larat Pera itu sengaja tidak ke rumah sakit dan memilih jalan pintas diurut agar cepat pulih Meskipun pada kenyataannya rasa sakitnya malah semakin bertambah Tapi si tukang urut mengatakan akan segera sembuh Oh masa iya aku kepesta pincang begini? Dafa berdecak Pera itu menghalang nafas kemudian masuk ke dalam mobilnya Clara sempat memaksa untuk ikut Tapi Tadi Tapi Dafa melarangnya karena tidak ingin gadis itu bolos sekolah Meskipun memang saat datang sudah terlambat Tapi Dafa sudah meminta maaf secara langsung pada guru yang akan mengajar kelas Clara pagi tadi Dafa berharap dengan begitu Clara tidak mendapat hukuman apapun Dafa melalik waktu sebentar lagi jam pulang sekolah Clara tiba Saat Dafa hendak menghidupkan mesin mobilnya ponselnya berdering Dafa mengering ketika mendapati nama Om Nana tertelah di layar ponselnya Halo Om, bagaimana kaki kamu? Dafa tersenyum Nana memperhatikannya Kaki aku sudah tidak apa-apa Om Jawab Dafa senang Syukurlah kalau begitu Ya sudah, untuk siang ini biar Om saja yang jemput Clara Dafa mengerjabkan kedua matanya Pada itu tidak rela jika Nana menjemput Clara Perasanya harus segera dinyatakan sekarang juga Dafa tidak mau lagi menunda Om, biar Dafa saja yang jemput Clara Tapi kan kaki kamu? Kaki Dafa sudah sembuh Om Ya sudah, Dafa jemput Clara sekarang Dafa langsung memutuskan sembungan telponnya Dafa tidak peduli jika Nana mengkritiknya tidak sopan Yang terpenting sekarang adalah Dafa harus secepatnya sampai di sekolah Clara Menjemput gadis itu dan menyatakan perasaannya semalam sempat tertunda Karena disangka Maling oleh Satpam Kompleks Dafa melajukan mobilnya dengan kecepatan pull Dan dalam perjalanannya menuju sekolah Clara Yang memang jaraknya cukup jauh dari tempat Dafa Urut Davi dan Dipa terus bergantian menelponnya Tapi Dafa sama sekali tidak mengangkatnya Dafa hanya ingin cepat sampai dan bertemu dengan Clara Untuk kemudian menyatakan perasaannya pada gadis itu Tentang semalam aku mau ngomong lagi sama kamu Clara baru saja masuk ke dalam mobil Dafa Saat Dafa mengatakannya Gadis itu terdiam Dan tiba-tiba detak jantunya berdetak dengan sangat cepat Clara Dafa meraih tangan Clara Membuat gadis itu melaludahnya Clara merasa sangat gugup sekarang Dafa menggengang tangannya dengan sangat erat Namun tetap penuh dengan kelembutan Dengan karan baik-baik Oke Aku hanya akan mengatakannya sekali Kata Dafa dengan nafas memburu Clara semakin merasa gugup sampai udara di Dingin AC dalam mobil mewah Dafa sama sekali tidak terasa Panas itu yang Clara rasakan Aku cinta sama kamu Clara Dan aku mau kamu menjadi satu-satunya wanita Yang akan menjadi pendamping hidupku di masa depan nanti Ungkap Dafa Dengan sekali tarikan nafas Clara tertegun Entah kenapa tiba-tiba gadis itu berpikir dirinya sedang bermimpi Tapi genggaman tangan besar Dafa begitu sangat nyata Clara rasakan Apa aku mimpi Diri Clara yang tentu bisa dengan jelas didengar oleh Dafa Dan apa yang dikatakan Clara Berhasil mengusah rasa gugup Dafa Pera itu tertawa pelan Kemudian mencium punggung tangan Clara Untuk meyakinkan bahwa apa yang sedang dihadapannya bukanlah mimpi Dafa benar-benar menyatakan cinta padanya Kamu gak mimpi Senyum Dafa Perlahan senyuman di biber Clara mengembang Rasanya seperti sedang ada ribuan kupu-kupu di sekitarnya Rasa panas yang dirasakannya sirna seketika berganti dengan kesejukan di tubuh Juga di hatinya Perasaannya terbalaskan Dafa menyatakan cinta padanya Dafa mengatakan apa yang memang dari semalam sampai sekarang membuat Clara galau dan merasa kecewa Jadi bagaimana? Kamu mau kan? Tanya Dafa menetap Clara lembut Clara menundukkan kepalanya rasa malu bercampur bahagia kini menjadi satu mengusah hatinya Iya aku mau kak Jawabnya malu-malu Dafa merasa lega mendengar jawaban dari Clara Pera itu kemudian mendekatkan dirinya pada Clara dan menjem lembut keningga disitu Mulai sekarang Clara adalah calon istrinya Kamu bukan pacar buat aku Tapi kamu calon istriku Terima kasih telah menonton!